Dalam raga memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun, pemerintah Kota Serang menggelar upacara bendera merah putih di lapangan Sekretariat Daerah Kota Serang. Upacara bendera merah putih dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Serang, Nanang Sefudin, dan dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Serang. Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Serang memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai yang berprestasi dan dua pelajar SD dan SMP berprestasi di kancah nasional. Penghargaan berupa uang kadedeh diberikan agar mereka kedepannya mampu mempertahankan prestasi. PJ Wali Kota Serang berharap para pemuda di Kota Serang mampu menorehkan prestasi-prestasi di berbagai bidang. Bagi para pemuda yang sekarang mengisi kemerdekaan tentu harus menorehkan berbagai prestasi. Alhamdulillah, Kota Serang sudah menunjukkan torehan prestasi baik tingkat internasional maupun nasional, bahkan provinsi Bani. Itu yang patut dibanggakan. Tentu tantangan ke depan, pemuda tidak mudah karena memang sudah memasuki genjet begitu. Nah tentu pemerintah daerah juga dalam rangka pembinaan terhadap para pemuda, itu juga harus menyesuaikan dengan zaman dan era di mana pemuda itu berada. Para pegawai juga harus mengenang perjuangan para pemuda di tahun kemerdekaan Indonesia dan mampu menerapkannya di lingkungan kerja. Darma Wijaya Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.